Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Bahya di channel akan membahas tentang Abungan 12 woton ini miliaran rupiah Deretan 12 woton ini akan kaya raya Menurut Primbon Jawa Diramalkan dalam kitab Primbon Jawa 12 woton ini akan memiliki kekayaan di mana-mana Bahkan mempunyai saldo hingga miliaran rupiah di usia tua Para pemilik woton-woton ini Menurut Primbon Jawa Dijamin bahagia di usia tua Lantaran kekayaan yang dimilikinya Selain itu yang membuat mereka bahagia Mereka bisa mengelola kekayaan dengan baik Sehingga menjadi berkah dan terus bertambah di usia tua Nah, kira-kira woton apa saja kah itu? Berikut ini video ulasan lengkapnya terkait 12 woton yang akan kaya raya di usia tua Menurut Primbon Jawa Ulasan yang pertama Woton Senin Wage Senin Wage mempunyai jumlah neptu 8 Terdiri dari Senin 4 Dan Wage 4 Woton Senin Wage memiliki watak baik Di antaranya yaitu suka menolong tanpa pamrih Pandai berhemat, setia, dan penurut Jika berbicara terkait rezeki Woton Senin Wage dengan jumlah neptu 8 ini memang terbilang memiliki neptu yang cukup kecil Tetapi apabila pada usia muda woton Senin Wage sudah mampu hidup makmur dan mencapai kesuksesannya Maka hal itu akan lanjut sampai usia tua Woton Senin Wage ini karakternya ada di bawah laku Negeni Sehingga dia merupakan orang yang ambisius Bila punya kemauan harus terwujud Sehingga mereka mempunyai dorongan dan semangat untuk sukses Selain itu, Nongen Tunggaksemi akan mengganjar woton ini dengan rezeki yang akan datang silih berganti Primbon Jawa meramalkan bahwa di usia 48 sampai 54 tahun Woton ini akan mempunyai rezeki yang bagus Roda kehidupannya akan berhenti di atas selama periode 6 tahun Ulasan yang kedua Woton Selasa Legi Selasa Legi netunya 8 Terdiri dari Selasa 3 Dan Legi 5 Orang yang lahir Selasa Legi memiliki kepribadian yang tegas dan mandiri Mampu berbaur dengan cepat bersama orang-orang baru Sifatnya yang luwes disukai banyak orang Seseorang yang dilahirkan Selasa Legi mempunyai keistimewaan pada otaknya Yakni mempunyai kecerdasan besar Dia juga mempunyai sifat suka menolong sesama Watak dan kepribadian dari Woton ini akan jadi batu loncatan untuk menggapai kesuksesan di masa depan Kelahiran Woton ini akan jadi apapun yang mereka mau dengan kemampuannya dan kerja kerasnya Selasa Legi berada di bawah naungan Waseso Segoro Sehingga dipercaya dalam mencari nafkah akan mempunyai rezeki yang baik dan seluas lautan Pada usianya yang menginjak akhir 40 tahunan Tepatnya 48 tahun Woton ini akan mengalami peningkatan nasib dan penghidupannya Itu akan berlangsung selama satu periode siklus rezeki atau selama 6 tahun Ulasan yang ketiga Woton Senin Pahing Senin Pahing jumlah neptunya 13 Yaitu berasal dari Senin 4 dan Pahing 9 Meski memiliki watak tertutup dan suka menyendiri Pemilik Woton Senin Pahing dikenal sangat sabar dan jarang marah Selain itu orang yang memiliki Woton Senin Pahing juga memiliki sifat yang mulia Senang bekerja dan kuat Mungkin karena sifatnya yang senang bekerja pemilik Woton Senin Pahing Mempunyai sudut pandang berbeda dengan ide-ide kreatifnya Pemilik Woton Senin Pahing selalu serius melakukan segala sesuatu Peruntungan dari Woton Senin Pahing juga bisa mensejahterakan Serta meningkatkan taraf hidup keluarganya dan semakin lama akan semakin meningkat Pada usianya yang memasuki 48-54 tahun Woton ini mempunyai skala rezeki yang bagus Sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik Bahkan bisa membantu saudara-saudaranya yang lain Ulasan yang keempat Woton Kamis Legi Woton Kamis Legi mempunyai jumlah neptu 13 Terdiri dari Kamis 8 dan Legi 5 Sifat baik seseorang yang lahir pada Kamis Legi adalah memiliki etos kerja yang cukup tinggi Sehingga ketika memasuki usia yang cukup Mereka cenderung mandiri dan sukses Selain itu Kamis Legi dikenal sebagai orang yang berkarisma dan bertanggung jawab Bahkan loyal terhadap teman saudara dan juga pasangannya Kunci utama bagi orang kelahiran Kamis Legi agar rezekinya dapat mengalir Harus berusaha lebih keras Rajin, ulet ketika usia masih relatif muda untuk mencapai kesuksesan di masa tua Woton ini dalam mencari sandang pangan akan lancar Rezeki penghidupannya sangat luas Kelak akan berhasil dan mendapat kemuliaan Umur 48 sampai 54 tahun Keberuntungan akan berpihak kepadanya Hidupnya akan lebih mudah rezeki maupun kesehatan akan mengalami perbaikan Ulasan yang kelima Woton Jumat Pon Woton Jumat Pon jumlah netunya 13 Berasal dari Jumat 6 dan Pon 7 Watak yang dimiliki oleh orang yang lahir pada Jumat Pon adalah Lakuning lintang atau diibaratkan seperti bintang Secara garis besar orang itu lebih menyukai kesendirian Dan tidak terlalu suka bergaul dengan masyarakat Tidak banyak bicara namun cerdas Konon mereka berpembawaan tenang serius dan bijaksana Dalam berbicara mereka adalah tipe yang berjiwa sosial murni dan jujur Serta mudah bersimpati terhadap mereka yang tertindas Dalam kitab Paukon Jawa disebutkan Bahwa Jumat Pon ini ibarat orang membawa umbul-umbul Yang artinya mampu untuk hidup senang Hal itu juga dipertegas dalam kitab Primbon Bahwa pada usianya yang 48-54 tahun pemilik Woton ini Akan mempunyai rezeki yang bagus Ulasan yang ke-6 Woton Sabtu Wage Sabtu Wage jumlah neptunya adalah 13 Berasal dari Sabtu 9 dan Wage 4 Woton Sabtu Wage ini istimewa Kehadirannya selalu dapat memberi semangat dan penerang bagi orang-orang di dekatnya Woton ini pandai mencari penghidupan Semua pekerjaan maunya cepat dilaksanakan dan tipikal pekerja keras Sabtu Wage bernaung pada bumi kapetak Dimana akan banyak mempengaruhi karakternya dalam mencapai hidup yang sukses Bumi kapetak ini membuatnya ulet dan pantang menyerah sebelum cita-citanya tercapai Sabtu Wage akan mengalami banyak peningkatan terutama dalam hal rezeki Saat usianya memasuki 48 sama pi 56 tahun Ulasan yang ke-7 Woton Minggu Pahing Minggu Pahing jumlah neptunya 14 Berasal dari Minggu 5 dan Pahing 9 Minggu Pahing berada pada lakuni rembulan Wataknya pandai dalam segala pekerjaan Belajar apa saja cepat bisa Berpandangan luas Hidupnya cepat makmur Orang lain mudah mengikuti perintahnya Minggu Pahing mempunyai hati yang sangat penyabar Serta mudah memaafkan Selain itu kehebatan lainnya adalah Orang itu bisa mencapai titik tertinggi Sebagai pemimpin yang tangguh Dan teguh karena kecerdasannya Minggu Pahing masuk dalam kelompok Waseso Segoro Sehingga rezeki yang menaunginya Juga luas seperti lautan Dia juga disebutkan bahwa Wataknya akan berada pada kondisi Berkelimpahan rezeki saat memasuki Usia 48 tahun Dan akan berlangsung hingga usia 54 tahun Ulasan yang ke-8 Wataknya Wataknya Dalam Paukon Jawa Wataknya 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 Adalah apa yang dikerjakan Untuk mencari nafkah Akan membawa keberuntungan Di akhir perjuangan Di samping itu Rabupon juga dikenal sebagai Sosok yang sangat cerdas Berwawasan luas Penyejuk dan pandai berteman Dengan siapapun Jika berbicara mengenai rezeki Wataknya 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 Berkecukupan Asal dia Selalu Giat Dan Mau Berusaha Wataknya Wataknya Di bawah Ngaungan Mantri Sinaroja Ini Diramalkan Akan Bertambah Sukses Dan Kaya Pada Usia 48 Sampai 54 Tahun Hidupnya Akan Semakin Mapan Sejalan Dengan Usianya Yang Bertambah Ulasan Yang Kesembilan Wataknya Jumat Kliwon Jumat Kliwon Jumlah Neptunya 14 Terdiri Dari Jumat 6 Dan Kliwon 8 Mereka Diramalkan Adalah Orang Yang Mampu Menenteramkan Hati Mempesona Namun Seringkali Tidak Memiliki Pendirian Yang Tetap Mereka Juga Disebut Sebagai Orang Yang Energi Pandai Bergaul Pandai Bicara Selalu Terlihat Bahagia Tepat Janji Dan Suka Menolong Adapun Bila Dikaitkan Dengan Rezeki Orang Woton Jumat Kliwon Dapat Membawa Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemudahan Dalam Mencari Nafkah Keluarganya Jumat Kliwon Bernaung Pada Waseso Segoro Dimana Diramalkan Akan Mendapat Kemuliaan Dan Rezeki Yang Banyak Dalam Primbon Disebutkan Dalam Satu Periode Rezekinya Yaitu Usia 48 Sama P 54 Tahun Woton Ini Diprediksikan Akan Mudah Sandang Pangannya Bahkan Berlebih Ulasan Yang Kesepuluh Woton Sabtu Legi Sabtu Legi Jumlah Netunya 14 Terdiri Dari Sabtu 9 Dan Legi 5 Salah Satu Keunikan Pada Orang Orang Sabtu Legi Adalah Pemikirannya Yang Sulit Untuk Ditebak Namun Justru Ini Yang Membuat Orang Orang Merasa Betah Dengannya Pikirannya Yang Sulit Ditebak Selalu Dapat Menghasilkan Pemikiran Dan Ide Baru Dimana Kadang Sangat Dibutuhkan Oleh Teman Temannya Orang Ini Juga Mempunyai Kedisiplinan Yang Teramat Tinggi Pemilik Pasaran Legi Ini Bisa Membuat Dirinya Sendiri Mewujudkan Impiannya Yang Belum Tercapai Karena Sikap Fokusnya Dalam Melakukan Satu Hal Sabtu Legi Berada Pada Naungan Mantri Sinaroja Artinya Orang Ini Mampu Menyelesaikan Setiap Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dengan Amat Baik Kemapanan Dan Kesuksesan Hidup Entah Dalam Pekerjaan Atau Hal Lainnya Akan Dinikmatinya Pada Usia 48 Hingga 54 Tahun Seperti Yang Tertulis Pada Kitab Primbon Ulasan Yang Kesebelas Wet Kamis Pahing Woton Kamis Pahing Jumlah Neptunya 17 Berasal Dari Kamis 8 Dan Pahing 9 Orang Dengan Woton Kamis Pahing Terlahir Untuk Meraih Cita-cita Yang Tinggi Ini Sedikit Banyak Karena Pengaruh Lakune Gunung Yang Menaunginya Mereka Ini Tergolong Orang Orang Yang Cerdas Berwawasan Luas Dan Pandai Berbicara Sifat Baik Lainnya Yang Dimiliki Woton Ini Yakni Penyabar Lembut Suka Mengalah Tidak Tegaan Bisa Diandalkan Melindungi Dan Dapat Mengasuh Woton Seseorang Bernepto Besar Ini Dipercaya Akan Membawa Keberuntungan Dalam Keluarga Baik Dalam Peningkatan Taraf Hidup Maupun Hal Yang Lain Woton Mantri Sinaroja Ini Diprediksi Hidupnya Semakin Sukses Dan Kaya Ketika Memasuki Umur 48 Sama Pilih 54 Tahun Ulasan Yang Kedua Belas Woton Sabtu Kliwon Woton Sabtu Kliwon Ini Jumlah Neptunya Yaitu 17 Berasal Dari Sabtu 9 Dan Kliwon 8 Woton Woton Di bawah Ngaungan Tulus Banyu Ini Mempunyai Sifat Yang Mengalir Dengan Kehidupan Hatinya Adem Dan Tidak Mudah Marah Orang Sabtu Kliwon Ketika Melihat Seseorang Yang Sedang Mengalami Kesusahan Akan Segera Mengambil Sikap Dan Gerak Cepat Untuk Mengupayakan Bantuan Dengan Semaksimal Mungkin Maka Tidak Heran Bila Woton Sabtu Kliwon Dikenal Sebagai Sosok Yang Lincah Dermawan Tidak Mudah Menyerah Dan Juga Tekun Dalam Melakukan Sesuatu Woton Dalam Nongan Tunggak Semi Ini Akan Selalu Menemukan Cara Dalam Mencari Rezeki Dan Rezekinya Yang Dicari Pun Tetap Selalu Ada Untuknya Woton Sabtu Kliwon Yang Kelahirannya Dipercaya Membawa Peningkatan Rezeki Dalam Keluarganya Ini Diramalkan Kelak Ketika Berusia 48 Sampai 54 Tahun Akan Mengalami Puncak Kesuksesan Segala Usaha Dan Kerja Kerasnya Akan Banyak Memberikan Hasil Positif Nah Demikianlah Video Ulasan Terkait 12 Woton Yang Akan Kaya Raya Di Usia Tua Dan Hidupnya Pun Akan Semakin Romantis Dan Bahagia Menurut Primbon Jawa Terlepas Woton Itu Akan Mendapatkan Rezeki Dan Keberuntungan Atau Tidak Semuanya Tergantung Dari Ikhtiar Dan Doa Masing Masing Alangkah Lebih Baiknya Kita Sebagai Manusia Teruslah Selalu Berusaha Menjadi Yang Lebih Baik Ikhlas Tawakal Ikhtiar Dan Jangan Lupa Terus Memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Atala